Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel curahkan soal suik kali ini saya berliandu berdata trafati akan mereview motor pengeredaret G2P51 kembali fighter sebelumnya jangan lupa like dan subscribe channel ini mau tau apa itu pengeredaret G2P51 combat fighter kalau mau tau langsung saja simak video berikut ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati teknologi teknologi yang digunakan oleh konfender G2P51 adalah sebuah pengembangan jadi mesin dari G2P51 menggunakan mesinnya sebelumnya itu V2P51 T5P51 berkapasitas 2163 cc yang menghasilkan 200 daya beda dan torsi 230 Nm mesin perbandingan udara dan menggunakan push rod sebagai pengatur katupnya serta transmisi transmisi CX4 yang bisa digunakan untuk drag race mesin baru itu dilengkapi sistem induksi inovatif yaitu intake boxnya yang dihubungkan dengan manifold yang menjadi bagian struktur sasis filter udara ditempatkan pada tabung dengan sisi transparan bagian transparan pun tampak pada tangki yang diletakkan di bawah jok tersebut dan sekaligus menjadi sasis bagian tengah suspensi dengan suspensi depan dengan absorber yang diatur sedangkan pada bagian belakang suspensi monoshock yang diletakkan pada sisi kiri swing arm pelletnya berbahan karbon yang sangat ringan sistem V5 satu menggunakan produk franchise yaitu breaker 4D aerotech dengan kaliper radial motor ini ditenagai blok mesin besar V-twin dengan tipe pendingin udara yang dipadukan dengan transwinsi 5 percepatan motor ini dipastikan akan mampu memenuhi hasil para pecinta kecepatan untuk jenis motor pemberontak ini menggunakan pen pirli yang sudah teruji dalam balapan atau drag race seperti tersebut kecepatan 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima 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 menonton